Commence bio-duplication Oh no, aliens, bio-duplication, nude conspiracy Hai guys, welcome back in my mirror Oke guys, tanpa beberapa banyak-banyak intro lagi Hari ini aku akan membahas sebuah teori konspirasi Yang cukup terkenal di dunia Dan merupakan teori konspirasi tingkat tertinggi Dari semua teori konspirasi yang pernah ada Yaitu teori konspirasi di mana dunia kita saat ini Dikuasai oleh shapeshifter atau ras reptilian And I'll be for video the exercise, The Mirror Mountain Let's talk again Tapi sebelum kita mulai pembahasannya Harus aku sampai ke kalian Kalau ini adalah topik yang sangat-sangat-sangat susah Untuk di-reset dan dirangkum Karena basically pembahasan ini Versi Indonesia-nya belum banyak yang bahas Dan aku mencari referensinya itu benar-benar Dari channel-channel luar yang semuanya full of English Penuh dengan bahasa Inggris Tapi walaupun sulit, tapi ini merupakan Satu topik yang sangat-sangat menarik Untuk dibahas And now, here we go Jadi topik ini pertama kali dikemukakan oleh seorang Ahli teori konspirasi profesional di dunia Yang bernama David Foggen Icke Yang lahir di Leicester, Inggris Pada 29 April 1952 Jadi sekarang usianya sudah memasuki 69 tahun Awalnya David Icke ini adalah seorang penulis buku Penyiar berita, pembawa acara olahraga, dan sebagainya Dia pernah mengajar di 25 negara Dan sudah berbicara kepada audiens Selama 10 jam non-stop Gila, betah audiensnya But the point is David Icke ini merupakan orang yang pintar Cerdas, terpandang, dan terhormat Di kalangan masyarakat di Inggris saat itu Hingga pada tahun 1990 Saat David Icke masih menjadi seorang Pembawa acara sepak bola Ia mulai berbicara bahwa ia adalah Seseorang yang diutus ke bumi Untuk tujuan tertentu Dan ia akan selalu mendapatkan pesan dari dunia roh Dan pada tahun 1991 Di tahun depannya Dia mulai berbicara bahwa dia adalah Anak dari dewa ketuhanan Dan dunia akan dianjurkan oleh Gelombang pisar dan gempa bumi Kemudian predisi itu dia sampaikan lagi Di dalam acara Prank Time BBC News Di Wogan David Icke yang awalnya adalah orang terpandang Terhormat, pintar, dan cerdas Dan disegani oleh semua orang Berubah drastis menjadi bahan jemohan Dan bahan ejekan publik Dan dalam kurun waktu 11 tahun David Icke mulai menulis banyak buku Tentang teori-teori gila darinya Salah satu dari buku-bukunya yang cukup terkenal adalah Robot Rebellion tahun 1994 And the Truth Shall Set Free di tahun 1995 Big Secret di tahun 1999 Dan The Children of the Matrix pada tahun 2001 Dan sebagian besar buku-bukunya berisi tentang Teori-teori konspirasi yang gila dan konyol untuk didengar Nah, dalam buku David Icke yang berjudul Big Secret Dia bercerita bahwa sebenarnya Dunia kita saat ini sudah dikuasai oleh yang namanya Ras Reptilian atau Lizardman David Icke percaya bahwa dunia kita dikuasai oleh Lizardman ini Tapi si manusianya gak sadar bahwa mereka sudah dikuasai oleh ras tersebut Dan ras Reptilian ini sudah ada sejak zaman dulu Bahkan waktu manusia masih ada menawa Itu ras Reptilian ini sudah ada menguasai dunia Dan mereka juga lah yang memimpin organisasi-organisasi besar Seperti Illuminati, Freemason David Icke juga berkata bahwa tokoh-tokoh besar di dunia saat ini Yang menjadi Presiden Amerika Yang menjadi aktor atau aktris film Yang menjadi penyanyi yang sangat terkenal di dunia saat ini Adalah mereka dari ras Reptilian yang menyamar sebagai manusia Untuk menjerumuskan manusia lainnya Agar mereka bisa menjadi bagian dari ras Reptilian Tentunya sejak buku itu keluar Dan publik tahu isinya tentang teori gila David Icke Pasti aja buku itu menjadi bahan ejekan dan bahan jemohan publik Karena isinya yang gak masuk akal, gila, dan konyok Karena of course dalam logika kita sebagai manusia yang normal Dengan kehidupan kita di dunia saat ini Apa sih gak masuk akal banget Reptil, kadal itu bisa mengasai manusia Yang merupakan makhluk paling sempurna di antara semacam tantuan Dan bertahun-tahun itu pula David Icke hidup ditertawakan dan dicemohkan oleh publik But he don't care Dia gak peduli dan dia masih tetap bersikeras dengan teori yang dia punya Tapi, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan teknologi kita semakin canggih Dan dengan adanya teknologi-teknologi saat ini Perkataan David Icke yang awalnya dianggap gila justru mulai terlihat benar adanya Sampai saat ini, teori David Icke masih masuk ke dalam penelitian tokoh-tokoh ilmuwan Dimana orang-orang mulai percaya bahwa ras reptilian ini memang ada di kehidupan kita Dan sudah menyebar ke dunia Khususnya para orang-orang penting dan tokoh-tokoh besar di dunia Seperti presiden, aktris, aktor, dan penyanyi yang tadi aku sebut Dan mulai pada tahun 2000-an, David Icke mulai diburu oleh para media dan orang-orang Karena teorinya dianggap cukup masuk akal dengan adanya bukti-bukti yang beredar saat ini Dan teorinya ini sudah didukung di 47 negara Dan dia telah berbicara kepada audiens sebanyak 6.000 orang di setiap acara yang ia bawakan Reptilian disebut juga Reptoid, Reptiloid, atau Draconian Dalam kisah fiksi mitologi, ufologi, dan konspirasi Reptilian Humanoid ini berasal dari galaksi bintang Alpha Draconis Ia memiliki wujud seperti manusia dengan tinggi 1,5 meter sampai 3,75 meter Dengan berat tubuh hingga 100 kilogram lebih Tubuhnya dipenuhi sisik dengan sebagian berwarna hijau kecoklatan dan sebagian lagi berwarna kuning kecoklatan Ia memiliki mata yang merah dan gigi yang sangat tajam Makanannya adalah daging termasuk daging manusia dan minumannya adalah darah segar Dan itu adalah asal-usul Reptilian menurut David I Tapi menurut kehidupan nyata, berdasarkan sejarah dunia Reptilian ini pertama kali muncul sebagai Dewa Sobek di Mesir Gunung Dimana raja ini berwujud manusia dengan kepala buaya Dan dalam mitologi Asia, Reptilian ini digambarkan sebagai manusia dengan kepala ular atau kepala naga Dan dalam sejarah dunia, hal-hal seperti manusia-manusia mitologi ini memang ada di sejarah-sejarah Yunani, Romawi, dan Mesir Gunung Menurut David Icke, dalam bukunya Big Secret itu Dia mengelompokkan reptilian humanoid ini memiliki dua hirarki atau dua jenis Hirarki yang pertama adalah darah murni Dimana reptilian ini semuanya full reptilian Reptil mulai dari fisiknya, bentuk tubuhnya, instingnya, sifatnya Itu sepenuhnya reptil Dimana sifat mereka ini dominan ke agresif dan temperamen Dia cenderung tidak bisa mengontrol emosinya dan suka marah bahkan main tangan Dan yang kedua adalah darah campuran Dimana darah reptilian ini bercampur dengan darah manusia Jadi meskipun mereka memiliki tubuh manusia, mereka juga ada insting reptilnya Dan jika mereka memiliki tubuh reptil, mereka tetap ada insting manusianya Dimana dia memiliki perasaan, dia punya empati, dia punya simpati, dia punya rasa untuk dicintai dan mencintai Jadi itu dua jenis, dua hirarki dari reptilian menurut David Icke Sama seperti kita manusia, menurut David Icke, reptilian humanoid juga memiliki darah keturunan Dalam penelitian David Icke, dia menemukan bahwa reptilian humanoid ini berasal dari 4800 BC Atau pada tahun milenium kelima sebelum masehi Dan pada tahun itu mereka muncul di pergunungan Turki, Iran, Kurdistan, Sumer, Egypt, Babylonia, dan lembah Indus Menurut Icke, pada masa itu, di tempat-tempat itu manusia reptil lah yang memulai peradaban kehidupan Mereka memulai bangun rumah, mereka memulai berternak, mereka memulai semua kehidupan yang ada saat itu Dan kemudian manusia masuk dan hidup berampingan dengan manusia reptil ini Hingga akhirnya mereka menikah, silang gen, hingga lahirlah lebih banyak manusia-manusia reptil dan tersebar ke seluruh penjuru dunia Dan keturunan-keturunan reptil ini memiliki tipe darah atau golongan darah RH atau RH negatif Dan setelah aku riset lebih dalam, ternyata dalam tubuh manusia beberapa orang juga ada kandungan darah RH di dalam tubuhnya Meskipun sangat sedikit, bahkan di Asia aja cuma 1% orang yang memiliki kandungan darah RH di dalam tubuhnya Dan menurut David Icke, keturunan reptilian yang memiliki darah RH ini, sejak lahir dia sudah memiliki warna kulit berwarna biru atau berwarna hijau Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang tipe darah RH, kalian bisa langsung search di Google aja Karena itu pembahasan yang panjang dan gak cukup waktu untuk dibahas di sini Oke, itu adalah informasi-informasi seputar reptilian humanoid menurut David Icke Dan sekarang kita masuk ke teori konspirasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!